Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Raungan iblis suci pertama seperti guntur, dan cahaya pedang hitam menyebar sejauh 80.000 mil. Dia tidak marah karena kematian iblis suci kedua, tetapi tubuh suci yang benar-benar menyinggung yang mulia. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, dia akan dikalahkan, Yechen lah yang dipakukan pada pilar rasa malu, menyebabkan dia kehilangan muka. Ekspresi Yechen acuh tak acuh, dan energi pedang abadi menyebar ke seluruh hutan belantara, dengan paksa menerobos cahaya pedang hitam, karena niat membunuh dari pedang iblis, jurang darah yang dalam terbentuk di dadanya, dan bahkan jiwa yang sebenarnya badan diukir retak. Dengan dia seperti ini, iblis suci pertama tidak jauh lebih baik. Energi pedang abadi yang tersisa telah memasuki tubuh kaisarnya dan memotong tulang iblisnya. Bahkan pada saat ini, masih menyebabkan kekacauan di tubuh. Membunuh Iblis suci pertama datang dengan roh jahat, dan ketika pedang ajaib itu patah, ia menggunakan hukum untuk menjadi tombak perang, satu tombak menembus tubuh suci Yechen, meninggalkan lubang berdarah dan darah emas muncrat. Yechen memuntahkan darah dan dengan paksa mematahkan tombak perang. Dia bisa saja menghindari pukulan ini, tapi lukanya terlalu serius. Kekuatan suci-nya perlahan-lahan abis, dan bahkan kesadarannya kabur. Dia tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan iblis suci. Berapa lama kamu bisa bertahan setengah mati? Iblis suci tertawa dengan ganas, dan kemudian menyerang dengan kehancuran. Kejahatan iblis menjadi lautan luas dan menelan Yechen. Dia ingin menggunakan ini untuk menghancurkan tubuh suci, dan dia ingin menggunakan jiwa Yechen untuk menjadi makanan bagi roh jahat. Yechen tampak pucat, dan jatuh ke lautan darah iblis. Dia tersapu oleh gelombang jahat dan tidak bisa diam. Setiap kali dia tenggelam, cahaya abadi di tubuhnya padam. Kekuatan kehancuran yang mengerikan, setiap jejaknya mengalir ke dalam tubuh, mengganggu akarnya, dan melahap asal-usulnya. Di masa lalu, dia bisa melarikan diri secara instan. Namun sekarang, sangat sulit untuk melarikan diri dari roh jahat tersebut. Bagaimanapun, ini masih terlalu lemah. Iblis suci benar. Dia sudah setengah mati dan darahnya hilang. Penampilannya masih bisa dilihat, tetapi tubuhnya sudah bobrok. Jika bukan karena obsesinya yang abadi, dia mungkin akan jatuh. Terlebih lagi, dia menghadapi puncak kaisar surga. Kekuatan tempur iblis suci bahkan lebih kuat dari kaisarsa. Mati. Iblis suci itu ganas, dengan senyuman yang lebih kejam. Ada cahaya iblis yang terus-menerus di tubuhnya, dan ia menerobos kelautan darah iblis satu demi satu, berubah menjadi pedang iblis dan pedang iblis. Ia menebas Yechen tanpa pandang bulu, dan tidak lagi bersedia membiarkan tubuh kudus keluar. Titik. Engah, engah, engah. Cahaya darah kemasan yang menyilaukan sangat menyilaukan pada iblis gelap. Setiap kali ada dengungan pedang, akan ada ngarai darah di tubuh sucinya. Bukan tidak mungkin untuk mencegahnya, tetapi tidak mungkin untuk mencegahnya. Iblis memiliki lebih dari sekedar hal-hal yang menakutkan, kekuatan penghancur juga memiliki kekuatan pengurungan yang mendominasi. Pada saat kritis, dia mengorbankan dirinya ke sungai abadi-abadi, membuka jalan abadi dari dalam keluar, dan menyeret tubuh kaisar yang berdarah keluar, tetapi kehilangan separuh tubuhnya. Bagus sangat bagus. Iblis suci tertawa marah dan ditelan oleh iblis jahat. Zeng. Yechen menggunakan keabadian sebagai pedang untuk menggambar bima sakti di wuwu dan menghancurkan roh jahat. Tapi dia tidak bisa ditelan lagi. Dia tidak bisa keluar setiap saat. Satu-satunya hal yang aneh adalah dia menghadapi kaisar surga dan iblis suci. Dalam arti tertentu, seorang kaisar tingkat ini pada dasarnya mengabaikan hukum. Kecuali dia memahami hukum secara ekstrim, dia hanyalah hiasan. Dewa petir terbang dan pelarian mengdau adalah contoh yang baik. Kemanapun dia melarikan diri, iblis suci pertama dapat ikuti dia seketika, seperti mimpi buruk yang menakutkan, mengikutinya seperti bayangan. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang tepat baginya untuk mengusir kioskaldron, karena dia mungkin benar-benar mati dalam pertempuran tersebut. Kecuali dia menghancurkan moralnya, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Tubuh suci kaisar langit yang agung hanya tahu cara melarikan diri? Iblis suci tersenyum galak, sangat sombong dan liar, bermandikan darah tubuh suci, dan menjadi gila, menyapu kejahatan iblis di langit, seperti dewa iblis. Untung saja para jenderal, para dewa tidak ada di sini, kalau tidak mereka akan berteriak sekuat tenaga. Iblis suci di puncak kaisar surga mengalahkan tubuh suci tingkat menengah yang setengah rusak. Di mana bisa kamu mendapatkan rasa superioritas? Jika kamu berada pada level yang sama, jika tubuh suci dalam keadaan normal, itu dapat mengalahkanmu sampai ke rahim ibumu. Ini benar. Bagi Yechen, tidak perlu berada di level yang sama. Dia telah membunuh kaisar surga dan iblis suci di level pertama, apalagi level menengah. Premisnya adalah dia dalam keadaan normal dan tidak di level yang sama. Saat ketika kekuatan sucinya habis dan dia meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Menghancurkan. Saat dia berbicara, iblis suci menyerang lagi. Yechen, yang ditekan oleh telapak tangannya, terhuyung. Tubuh sucinya yang sudah rusak retak terbuka lagi. Setiap retakan dipenuhi dengan darah emas cerah. Untuk sesaat, dia hampir terbunuh terpesona. Beri aku penindasan. Iblis suci pertama mendengus dingin, berdiri di kehampaan langit, dan memberkati telapak tangan dengan kekuatan sihir. Garis ajaib diukir di antara telapak tangan dan jari, dan hukum telapak tangan tercetak. Kekuatan satu telapak tangan adalah cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan tubuh suci yang setengah mati. Titik Yechen mengangkat tangannya ke langit dan mulai mengeluarkan darah lagi. Pada saat itu, kesadarannya kabur. Mungkin dia terluka terlalu parah, mungkin dia terlalu lelah. Dia belum pernah begitu lelah pada saat itu. Dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia selalu merasa ada delapan. Raksasa seribu kaki membebani tubuhnya. Yue, jika kamu menyerah sejenak, kamu akan hancur secara fisik dan mental. Yechen, tunggu sebentar. Sepertinya ada bisikan lembut di kegelapan. Mata Yechen kabur, seolah dia melihat sosok cantik, tersenyum lembut padanya. Dia tidak tahu apakah itu cu suan culing, atau wulai ruosi, atau mungkin itu adalah sisa hantu permaisuri di keabadian. Anugerah. Bisa bertahan. Dia tersenyum lelah, dan kesadarannya yang terpencar bersatu kembali dalam sekejap, kakinya yang tertekuk diluruskan sedikit demi sedikit. Pantang menyerah, dia akhirnya mendorong gunung raksasa setinggi delapan ribu kaki itu dengan keyakinan abadi. Bagaimana mungkin? Iblis suci mengertakkan gigi dan mendorong jejak telapak tangannya. Bahkan dia terkejut dan mundur setengah langkah. Tubuh suci yang seharusnya dibantai justru mematahkan penindasan tertingginya. Pada saat inilah kekuatan darah yang tersisa di sekitar tubuh iblisnya mulai menurun dari puncaknya dan secara bertahap melemah. Ada batas waktu yang perlahan datang. Bertarung. Ye Chen mengguncang kehampaan dengan raungan, memegang pedang abadi, dan tersandung ke arahnya, seperti orang sekarat yang memancarkan cahayanya sebelum kematiannya. Tidak peduli apa, dia ingin membuat iblis suci ini sia-sia selamanya. Saya akan membunuhmu. Iblis suci mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dia terbang turun dari langit dan menyerang lebih ganas. Dia ingin membunuh tubuh suci sebelum penerus darahnya menghilang. Namun faktanya membuatnya merasa ngeri. Tubuh suci setengah mati itu, dengan kekuatan tak diketahui yang datang entah dari mana, seperti orang gila yang menjadi gila, menyerang tanpa mempedulikan resikonya. Kegilaan seperti itu membuat jantungnya berdebar-debar. Dia adalah kaisar surga dan iblis suci, tapi dia takut dengan mata Ye Chen orang seperti apa dia dan apa yang dia alami untuk mengukir keinginan abadi itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran tertinggi dimulai lagi. Ini bukanlah tempat kehancuran, tetapi menciptakan tempat kehancuran. Setiap kali ada suara gemuruh, akan ada lingkaran cahaya kehancuran, menyebar tanpa batas ke seluruh kehampaan, menyebar ke seluruh dunia. Ye Chen bermandikan darah dan menjadi lebih lemah saat dia bertarung. Namun momentumnya semakin kuat saat ia bertarung, bahkan ia sendiri tidak mengetahui dari mana kekuatan itu berasal, dan ia tidak mengetahui apakah ia hidup atau mati, ia hanya tahu cara menyerang berulang kali. Aneh sekali. Gigi iblis yang digigit iblis suci meledak, dan aku benar-benar meragukan hidupku. Tubuh suci kecil itu jelas tidak stabil, jadi bagaimana mungkin ia masih memiliki momentum yang begitu kuat? Begitu kuat bahkan iblisnya sendiri pun dihancurkan sepotong demi sepotong. Terpesona. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin marah. Tubuh suci yang setengah mati, aura itu sendiri mengguncang pikiran kaisar surgawi dan iblis suci. Bahkan permaisuri surgawi pun tidak bisa memberinya kekuatan seperti itu. Dia harus mati. Mata iblis suci penuh dengan keganasan, dan dia mengayunkan pedang ajaibnya lagi. Tetapi dia tidak boleh takut, jika tidak, pertempuran ini akan menjadi penghalang iblis, dan dia akan tetap berada di puncak kaisar surga selama sisa hidupnya. Hidupnya. Engah, engah, engah. Pertempuran itu bahkan lebih brutal. Itu cukup berdarah bagi Yechen dan iblis suci. Tubuh suci menjadi gila, dan iblis suci pertama juga menjadi gila. Pertempuran telah menjadi primitif dan penuh kekerasan, dan mereka tidak lagi mampu melakukannya. Diam saja, tapi pedangmu dan pedangkulah yang saling memotong darah dan tulang. Masih ada pergerakan, tubuh suci masih hidup. Di ujung jalan Taiko, kuali kekacauan tergantung di udara. Para jenderal dewa di dalam kuali pada dasarnya terjebak di mulut kuali. Mereka ingin keluar, tetapi terkunci di dalam senjata ajaib karena Ye pembatasan Chen. Itu sudah terlihat. Apa yang patut diakui adalah bahwa pertempuran akan sangat brutal. Mereka paling tahu keadaan Yechen. Kekuatan sucinya telah habis dan dia dipenuhi luka-luka. Dia sangat lemah. Melawan dua kaisar surgawi dan iblis suci, hasil dari pertempuran bisa dibayangkan. Ledakan, Saat mereka sedang menonton, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari belakang, menyebabkan semua jenderal menoleh ke belakang. Yang mereka lihat adalah lapisan roh jahat hitam, seperti lautan luas, menyapu langit dan bumi. Jelas sekali, kaisar wilayah luarlah yang telah menyelinap ke dunia kuno lagi. Dia sepertinya telah mendengar suara gemuruh, dan kemudian dia datang dengan tentara iblis dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dengan wajah garang. Ini benar-benar menghantui. Kuali kekacauan bergetar, dan larangan Ye Chen tiba-tiba menghilang. Seharusnya sudah ditetapkan sejak lama. Begitu sesuatu terjadi, larangan itu akan hilang dengan sendirinya, dan akan seperti saat dunia luar menyelinap ke zaman kuno. Pertempuran yang sulit Dihuang adalah orang pertama yang menyerang, dengan raut wajah yang sangat jelek. Ini karena barisan di Outland sangat kuat. Ada sembilan kaisar langit, lebih dari separuhnya berada di puncaknya. Selain kaisar langit, ada lebih dari selusin kaisar agung. Dengan barisan seperti itu dan tidak ada jenderal yang bertanggung jawab, akan sulit bagi mereka untuk menghentikan mereka, lagi pula, mereka bukanlah Ye Chen. Ledakan Setelah kaisar huang, ada Hongyan yang menginjak langit dengan satu langkah. Sebelum meninggalkan Kuali, dia tidak lupa melihat kembali ke arah Suanyuan. Ye Chen mungkin mati dalam pertempuran, begitu juga dia datang. Semua kaisar, apapun perintahnya, bergegas keluar dari Chaos Cauldron. Permaisuri dimakamkan dan Ye Chen tidak punya waktu untuk peduli padanya. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi hanya ada satu pertempuran tersisa. Berdengung Yang tercepat adalah Chaos Cauldron. Bahkan jika tuannya tidak ada, ia masih mendominasi dunia. Senjata kelahiran tubuh Suci tidak akan pernah mempermalukan Ye Chen. Dia menjatuhkan kaisar surgawi dalam satu pandangan. Ada juga Chaos Fire dan Chaos Thunder yang semuanya telah menjelma menjadi manusia, masing-masing berlari menuju kaisar agung dari dunia luar. Sial, Dari mana datangnya tubuh Suci Kaisar? Kekosongan diseberang penuh dengan suara mendesis. Saya baru saja sampai di daerah ini, dan saya tidak tahu kemana saya mengikuti mereka. Kemudian saya bertemu dengan sekelompok orang gila yang putus asa untuk hidup mereka. Mereka berkisar dari puncak kaisar surga kepada para suci dan tentara iblis. Mereka semua sangat bingung. Titik Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Dewa perang membawa kapak perang dan menyerang kaisar surga di alam luar. Dia membuka mantra terlarang tingkat kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia bunuh diri dan keluar, dia tidak punya niat untuk kembali hidup. Di jalan Taiko yang redup, pertempuran besar terjadi. Itu adalah pertarungan tim antara yang tertinggi dan yang tertinggi. Ada pun tentara iblis dan jenderal iblis, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan masing-masing bersembunyi lebih jauh dari yang lain. Meski begitu, masih sulit untuk lepas dari dampak nirwana. Melihat ke bawah, ada lapisan halo kehancuran, menghancurkan tentara iblis dan jenderal yang melarikan diri satu demi satu. Suara ratapan memenuhi dunia. Datang ke jalan Taiko bersama yang tertinggi adalah sebuah kesalahan. Dalam menghadapi serangan kekaisaran, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Kaisar puncak alam luar berteriak dengan keras. Dia tertegun sejenak dan kemudian menstabilkan posisinya. Lawannya adalah orang gila, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Dalam hal barisan, dia pasti akan menghancurkan lawan, bukan tidak peduli yang mana dia, selama dia berasal dari surga. Bertarunglah saja. Memang, mereka tidak dibangun. Terlihat bahwa langit benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kecuali kaisar Huang dan Hongyan, semua kaisar pada dasarnya ditindas dan dipukuli. Menurut postur ini, sebagian besar pasukan akan dimusnahkan. Saya sangat terkejut bertemu Anda di Taikorot. Di timur, iblis jahat di puncak kaisar langit tersenyum pelan, berkata kepada keindahan itu, senyuman itu penuh kebencian dan keganasan, dia mengenali keindahan itu, dan karena dia mengenali keindahan itulah dia menjadi marah. Tidak menyangka bahwa warisan iblis suci akan dikaitkan dengan semut. Si cantik diam, hanya menyerang tapi tidak bersembunyi. Mungkin, pada suatu malam bertahun-tahun yang lalu, dia bukan lagi iblis. Pengadilan Kematian Kaisar Surgawi, Emo, mendengus dingin dan mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan pedangnya, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya. Dia adalah kaisar surgawi yang agung dan tingkat puncak, tetapi dia tidak dapat memenangkan tubuh suci kekaisaran? Kalau tidak percaya, mudah dikatakan, kecantikan akan mengalahkannya. Silsilah tubuh suci kuno merupakan silsilah yang sangat luar biasa. Baik Yechen maupun Dihuang Hongyan telah menciptakan mitos. Meski keduanya tidak sebaik Yechen, mereka tetap memiliki modal untuk membunuh kaisar. Faktanya, inilah yang terjadi. Meskipun tubuh suci Yechen tidak ada di sini, Dihuang dan Hongyan telah menggunakan reputasi mereka sebagai silsilah tubuh suci, membuat kaisar surga tidak dapat berdiri teguh di sepanjang jalan. Namun, kaisar lain tidak terlalu optimis. Seperti Dewa Perang dan Hou Yi, kedua kaisar berhadapan dengan kaisar surga puncak. Situasi pertempuran juga sangat berlawanan. Dia ditekan dan dipukuli oleh kaisar surga. Singtian baik-baik saja. Hou Yi memasuki medan perang dan menghadapi kaisar langit, namun dipukuli beberapa kali. Titik. Ke utara, tidak jauh lebih baik. Dewa Pedang dan Master Pedang semuanya sengsara. Alasan utamanya adalah mereka terlambat menjadi kaisar. Tanpa akumulasi tau yun selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa menahan fasad. Di dunia, mereka semua kuat dan supremasi yang kuat di dunia. Tapi nanti masih jauh dari cukup untuk melihat jalan kuno ini. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tapi barisan di outline terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Raja manusia menarik napas dalam-dalam. Saya harap Lauqi bisa kembali. Kaisar kera kecil berdiri di mulut tripod dan melirik ke arah suhu, tetapi setelah melihatnya, ekspresinya tidak bisa menahan perasaan sedih dan sedikit bersalah. Pertempuran yang dihadapi Ye Chen pasti lebih sulit, dan dia juga menginginkan seseorang. Untuk pergi dan membantunya. Aku bertanya, bisakah kamu mengeluarkan kami? Queen Yeo mengutuk keras, dia mengutuk Chaos Cauldron. Tidak hanya dia yang memarahi, tapi banyak senior juga yang memarahi mereka. Semua orang dibawa keluar, tapi portal yang diblokir oleh Chaos Cauldron hanya bisa dilihat seperti ini. Kak, harap bersabar. Jawab Chaos Cauldron, lalu memindahkan kuali besar itu dan menabrak kaisar alam luar, itu benar-benar tak tertandingi dan tidak memiliki metode rahasia, tetapi itu menjatuhkan kaisar surga secara terbalik. Berengsek Kaisar surgawi dari wilayah luar meraung dengan marah, rambutnya acak-acakan, mengertakkan gigi, dan wajahnya garang. Setelah berlatih begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata ajaib yang begitu menjijikan. Saya tidak tahu siapa itu miliknya. Saya hanya tahu bahwa kuali ini tidak keras biasa. Itu seperti 10.000 senjata ajaib. Jika dia tidak menyerang, dia tidak akan bisa mengalahkannya tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Bukan hanya dia tidak bisa pingsan, tapi dia terlempar satu demi satu. Siapa yang akan menyakitinya jika dia terkena itu? Jika dia bisa memilih lawannya, dia lebih suka memilih dua benda suci kekaisaran itu. Lari, kemana harus lari? Chaos Caldron berputar, terbentur, dan mengutuk sepanjang jalan. Itu hanya lelucon. Senjata kelahiran tubuh suci tertinggi bukanlah lelucon. Selama aku masih hidup, itu bisa membuat kaisar alam luar ragu dalam hidupnya. Bagus sekali. Jenderal ilahi di dalam kuali sangat bersemangat, anggap saja. Meski Yechen tidak ada, kualinya masih bisa menunjang penampilannya. Meski bersemangat, para jenderal masih ingin keluar. Meskipun jenderal setingkat kaisar tidak layak diperhatikan di depan kaisar surga, mereka dapat bertarung dengan kaisar dan menahan satu atau dua dari mereka, yang tidak menjadi masalah. Sayangnya, Chaos Caldron tidak membiarkan mereka keluar. Jika hanya ada kaisar besar di wilayah luar, mereka akan dibawa jalan-jalan tanpa berbunyi beep. Masalahnya adalah, ada juga kaisar surgawi, dan setengah dari mereka berada di level puncak. Jika mereka dilepaskan untuk bertarung, akan aneh jika mereka tidak dihancurkan. Chaos Caldron pasti kejam, situasi perang tidak memungkinkan, tuannya tidak ada di sini, dia harus melindungi para dewa dan jenderal, tetapi dia tidak dapat digunakan sebagai umpan meriam. Idiot, semua orang di outline idiot. Di langit selatan, teriakan makian lebih keras dari aumannya. Itu adalah Chaos Fire dan Chaos Thunder. Kedua orang itu sama-sama orang berbakat, dan mereka berwujud manusia, tapi seringkali, mereka hanya mengutuk, mereka tidak bisa bersaing dengan Chaos Caldron, jadi mereka hanya bisa menunda waktu dengan cara ini. Lari, kemana harus lari? Dua kaisar besar dari dunia luar sangat marah hingga mata mereka hampir pecah, dan mereka sangat muak hingga ingin muntah. Meskipun mereka berada di puncak, mereka tidak dapat saling menangkap, dan kemarahan mereka tidak dapat kemana-mana. Lubang angin. Satu-satunya masalah adalah kedua orang itu bergerak terlalu ceroboh. Ini adalah pelajaran dari Sang Master. Dia akan melarikan diri jika dia tidak bisa dikalahkan. Selain itu, dia juga sangat kasar dan memarahi saat dia berjalan. Kapanpun lawan memiliki kekurangan, dia akan melakukan serangan balik yang mendominasi dan licin. Karena tipuan ini, kedua kaisar dari wilayah luar tertipu, saya sangat cemas dan ingin memarahi ibu saya. Para prajurit iblis dan jenderal iblislah yang benar-benar mulai memarahi. Siapakah Chaos Fire dan Chaos Thunder? Keduanya adalah harta hidup. Keduanya adalah dua harta karun Yechen. Mereka bergabung dimanapun kegembiraan datang, dan mereka hanya melihat tempat berkumpulnya tentara iblis. Akan selalu ada orang-orang yang fondasinya lemah. Siapa yang akan dihancurkan menjadi abu terbang? Tidak masalah jika dia tidak mati. Di mana dua kaisar puncak di belakangnya? Tekanan kekaisaran yang menakutkan menghancurkan pasukan iblis satu demi satu. Ledakan, ledakan. Pertarungan tim antara yang maha tinggi dan yang maha tinggi sangat sengit. Itu adalah jalan taiko yang gelap, dengan kilat dan guntur, dan dunia berada dalam kekacauan. Ada beberapa yang maha tinggi. Saat mereka bertarung, mereka tersapu. Mereka mengubah medan perang dan melanjutkan. Titik. Sepertinya jalan taiko juga sibuk. Sesaat, kaisar hades mengangkat matanya dan menatap Chang Miao. Ya kenapa kamu bilang begitu? Itu hanya karena langit juga sibuk, dan itu belum berhenti sejak permaisuri dikuburkan. Pilar iblis datang sesekali, dan ada invasi dari luar setiap tiga hari. Begitu perang dimulai, perang akan melanda seluruh dunia. Tiga alam, dan api perang tidak pernah padam. Saat ini, jajaran Outland cukup besar. Dia bertarung, leluhur Dao bertarung, dan Yao Chi juga bertarung. Meskipun batasan abadi yang ditinggalkan oleh Ye Chen telah memblokir banyak pilar sihir dan banyak makhluk tertinggi, masih ada orang-orang luar biasa yang telah keluar dari setiap pilar sihir. Ada yang maha tinggi, dan ada juga prajurit sihir dan jenderal. Melihat ke bawah, semua dunia surga dan manusia, surga dan dunia bawah, adalah lautan manusia yang luas, dunia luar sedang menyerang, orang-orang berperang, dan orang mati adalah gunungan tulang dan darah mengalir seperti sungai. Kaisar, selamatkan semua makhluk hidup. Tangisan rakyat jelata sangatlah tragis, setiap makhluk hidup yang berjuang di ambang hidup dan mati memiliki suara gemuruh dari jiwa, memanggil makhluk tertinggi di surga. Kaisar yang hidup pada zaman dahulu memiliki suara yang serak dan kelelahan. Ia dapat mendengar setiap panggilan makhluk hidup, namun sayangnya tidak ada yang dapat ia lakukan. Mereka tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu rakyat jelata di semua bidang. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh ilusi belum berhenti, pertempuran antara tubuh suci dan iblis suci telah berlangsung selama beberapa putaran yang tidak diketahui, dengan darah menodai setiap bagian ilusi. Ye Chen terhuyung dan mengayunkan pedang abadi sekuat yang dia bisa, tetapi lukanya sangat parah sehingga tidak ada lagi satu inci pun daging dan tulang utuh di tubuhnya, dan sangat busuk hingga berada di ambang kehancuran. Di sisi berlawanan, iblis suci juga terhuyung. Ye Chen terluka parah, dan dia sama-sama menderita. Karena melemahnya penerus darah, pemulihan abadi pada dasarnya tidak berguna. Darah di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cahaya abadi, yang menghancurkan tubuh iblisnya dan menghalangi pemulihan penerus darahnya. Kematian, kenapa kamu tidak mati? Iblis suci menjerit, dan matanya merah darah. Sebelumnya, suasana hatinya terganggu, sekarang ada tanda-tanda rintangan iblis. Kegigihan Ye Chen membuatnya gila. Dia merobohkan tubuh suci berkali-kali, hanya untuk menjadi melakukan serangan balik lagi dan lagi, telah melahirkan ketidakberdayaan yang penuh amarah. Saat ini, tidak ada wajah sama sekali. Kesehatan puncak VS Sisa, sempurna VS tingkat menengah, dikalahkan seperti ini, dia harus menjadi yang pertama, dan dia pasti akan menjadi satu-satunya keagungan telah lama hilang. Yang membuatnya takut adalah Ye Chen tidak pernah mengucapkan sepatah katapun dari awal sampai akhir, keheningan tubuh suci kuno membuatnya tampak melihat sedikit keputusasaan. Keputusasaan bukanlah hal yang buruk. Hal yang mengerikan adalah tidak ada hati Tao yang mencari harapan. Dan Ye Chen memiliki obsesi ini. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyerah. Dia telah melawan keinginan surga, hidup dan mati, dan dia dapat bertahan sampai sekarang karena keinginannya yang abadi. Dia juga lelah, dan dia kelelahan, tetapi misi tertentu tidak memungkinkan dia untuk jatuh dan kalah. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, Anda akan kehilangan semua orang di dunia. Bagaimana Anda bisa layak menjadi permaisuri, dan bagaimana Anda bisa layak mendapatkan jiwa kepahlawanan yang terkubur. Jika permaisuri ada di sini, dia mungkin akan menitikkan air mata kesedihan. Dialah yang menyerahkan beban sejarah kepada tubuh suci kecil ini, dia bisa beristirahat dengan tenang jika dia dikuburkan, tapi hidup mungkin menjadi siksaan yang menyakitkan baginya. Engah, engah! Ditemani oleh dua sinar darah, tubuh suci kuno jatuh, dan iblis suci kaisar surga juga jatuh, kekuatan ilahi dari satu pertempuran abis, dan asal mula pembunuhan dikalahkan. Kamu tidak bisa menghancurkanku! Tawa ganas segera terdengar, dan iblis suci berdiri dengan goyah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Wajahnya berubah, suram seperti iblis, dengan kekejaman dan haus darah terukir di matanya. Sambil tersenyum dan tersenyum, dia berhenti tertawa. Di seberangnya, Ye Chen juga berdiri, gemetar dan mungkin tertiup angin kapan saja, dengan hanya sedikit cahaya berkedip di matanya yang redup. Tidak mustahil! Mata iblis suci disorot, dan dia mundur selangkah, menjatuhkan Ye Chen lagi, tetapi tubuh suci, yang berada di ujung panah kuatnya, berdiri lagi. Engah! Su sangat cemas hingga jantungnya hancur, dan iblis suci memuntahkan seteguk darah, dia tidak dapat berdiri teguh untuk satu langkah, dan mundur dua atau tiga langkah, hampir jatuh ke langit. Jika Anda tidak bisa berdiri kokoh, tidak perlu berdiri. Hanya karena Ye Chen menabrak pelukannya, dia belum pernah jatuh sebelumnya, tapi kali ini dia jatuh. Engah! Sekali lagi, Ye Chen menaiki tubuh yang maha tinggi, memegang pedang abadi di kedua tangannya, dia menusukkannya lurus ke bawah dan memasukkannya ke kepala iblis suci, masuk dari sela-sela alis dan keluar dari belakang kepala. Pedang itu untuk membunuh dan melarang. Murid iblis suci menegang, dan dia mencoba untuk bangkit, tetapi tidak mampu melakukannya, dia hanya bisa mengaum dan meratap, mengetahui bahwa dia telah dikalahkan dan betapa menyedihkan nasibnya. Tebakannya tentu tidak buruk. Ye Chen telah mengangkat tangannya, menekan telapak tangannya di dadanya, dan menggunakan teknik iblis surga melahap, dan pusaran menelan tiba-tiba muncul. Ratapan iblis suci pertama lebih menusuk daripada hantu jahat, tetapi itu tidak dapat mengubah apapun, dibawah teknik iblis menelan surga Ye Chen, tubuhnya menyusut inci demi inci, dan jiwanya dihancurkan inci demi inci. Dipenuhi dengan kebencian dan keengganan sampai kematiannya. Orang suci kebencian silsilah tubuh tidak mau dikalahkan oleh silsilah tubuh suci. Pertempuran yang seharusnya menjadi kemenangan penuh telah hilang sepenuhnya, dan bahkan berakhir dengan kehancuran. Jika generasi iblis suci ada di sini, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Melihat lebih dekat, beberapa jenderal di bawahnya, termasuk Kaisar Sakenzou, semuanya mati mengenaskan, yang benar-benar merusak reputasi garis keturunannya dengan iblis suci. Dalam pertarungan seperti itu, dua dari mereka akan bertarung satu sama lain. Darah yang tersisa akan musnah, itu sangat menjijikan. Jeritan itu menghilang tanpa diketahui kapan. Iblis suci di puncak Kaisar Surga telah menjadi debu sejarah. Namun Ye Chen, sebagai seorang pembunuh, tetap menciptakan mitos, dan menambahkan sentuhan kejayaan dan kuat dalam perjalanan melawan surga. Ilusi berdarah akhirnya menjadi ketenangan. Ye Chen berdiri dengan terhuyung-huyung. Meskipun dia lelah, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Memegang pedang abadi yang berdarah, dia tersandung menuju jalan Taiko. Dia telah mendengar deru perang. Jika dia tahu bahwa dia bisa selamat dari pengepungan dari dua iblis suci, dia tidak akan pernah melakukannya. Dia mengirim Chaos Cauldron pergi, berpikir bahwa apa yang dia tinggalkan adalah harapan. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia sedang mendorong para kaisar, dewa, dan jenderal ke dalam lubang api. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pergi dan lihat jalan Taiko, bergoyang maju mundur dalam gemuruh, pertarungan tim tertinggi, langit hancur, apakah itu lubang api atau bukan, tapi ini benar-benar tragis, lebih kuat dari kaisar Huang dan Hongyan, dan mereka adalah juga berlumuran darah, seperti master pedang dewa pedang, hanya tubuh setengah mati yang tersisa, dan bahkan Chaos Cauldron pun hancur. Apakah kamu benar-benar ingin seluruh pasukan dimusnahkan? Mata para dewa berkaca-kaca, dan hati mereka berdarah. Seorang kaisar wanita telah meninggal, dan hidup dan mati Ye Chen tidak pasti. Kaisar saat ini juga berjuang di ambang kehancuran. Jalan kuno ini dilapisi dengan darah dan tulang, ini benar-benar akan menjadi kuburan pasukan ekspedisinya di surga. Sial, biarkan kami keluar. Kaisar kerak kecil itu memegang batang besi, masih mengutuk, matanya yang redup tidak lagi redup, dan dia dengan paksa memadatkan apinya. Meskipun aura dominasinya tidak stabil, semangat juangnya tinggi. Jika semua orang mati sebelum dan sesudahnya, lebih baik mati dalam pertempuran daripada mati dalam pertempuran. Jika kamu ingin dihancurkan, paling tidak kamu harus berjuang keras. Dihadang di dalam kuali tidak masalah. Bukan berarti kita belum berperang melawan kaisar sebelum. Kak, harap bersabar. Chaos Divine Cauldron balas memarahi. Dia sudah mengatakan bahwa ini bukan pertarungan tim kekaisaran biasa. Bahkan kaisar surgawi tingkat puncak mungkin tidak mampu menahan dampak kehancuran. Ketika para jenderal dewa keluar, mereka hanyalah meriampakan ternak meskipun tuannya kalau tidak ada, harus dipertahankan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Kaisar wilayah luar tiba, acak-acakan dan mengertakkan gigi. Chaos Cauldron bertabrakan dengannya sepanjang jalan. Dia dalam keadaan malu dan sangat marah. Harus dikatakan bahwa kaisar langit luar yang tersinggung masih sangat mendominasi, sekuat chaos cauldron, dipukuli berkeping-keping, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Memang benar itu adalah senjata kaisar langit, tetapi memang demikian. Bagaimanapun juga, senjata ajaib, itu tidak akan digunakan melawan kaisar surgawi yang sebenarnya. Dan itu masih di level puncak. Jika kamu bertarung untuk waktu yang lama, kamu akan kalah. Faktanya, ia telah dikalahkan. Ia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk mengisinya kembali dan sangat lemah. Ia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk mengisinya kembali dan tidak memiliki tuan yang mendukung. Begitu ia lemah, ia akan runtuh sepenuhnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mencoba yang terbaik untuk menunda, apakah itu bertahan sampai Yechen kembali, atau apakah dihuang, Hongyan dan yang lainnya membunuh kaisar, akan ada secerca harapan. Sama seperti itu, Chaos Fire dan Chaos Thunder melakukan hal yang sama, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyeret kedua kaisar Outland. Engah, engah, engah. Cahaya berdarah di kehampaan terus berlanjut, dan pertempuran itu sangat kejam. Kekejaman semacam ini terhadap semua kaisar di langit. Kecuali kaisar Huang dan Hongyan, mereka pada dasarnya ditindas dan dipukuli. Tulang kaisar ternoda oleh tulang kaisar. Darah, dan langit dipenuhi ledakan. Tunggu. Para dewa mengertakkan gigi dan berhenti memanggil Chaos Cauldron. Orang itu tidak akan membiarkan mereka keluar dan tidak bisa membantu dalam pertempuran. Mereka harus diam-diam menyemangati para kaisar dan kata-kata mereka lemah. Saya khawatir saya tidak dapat bertahan lagi. Raja Dewa Penciptaan menggumamkan sesuatu, dan menoleh ke samping. Melihat ke dalam kehampaan di barat, dia bisa melihat iblis-iblis mengerikan, berguling-guling di makhluk tertinggi dari alam luar, datang dalam formasi besar. Jelas sekali, seseorang dari luar wilayah telah menerobos masuk lagi. Saya. Ming Jue tidak bisa bernapas, dia hampir mendapat masalah, dan hujan turun sepanjang malam, situasi ini sangat konyol, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi bala bantuan datang. Apakah takdir surga telah habis? Raja manusia diam-diam mengawasi dari jauh. Sejak kematian Permaisuri Surgawi, pasukan ekspedisi Surgawi tampaknya berada dalam masalah. Meskipun Ye Chen bertahan, ada kalanya dia tidak bisa bertahan. Jika kamu tidak datang lebih awal, kamu tidak akan datang nanti, tapi sekarang kamu datang. Master Long diam-diam mengutuk, giginya gatal karena kebencian. Tetapi bala bantuan tiba pada saat kritis ini. Bagaimana dia bisa bertarung? Berengsek. Dewa Perang Singtian memuntahkan darah, terluka dan marah. Barisan saat ini telah melampaui batasnya, belum lagi penyelundupan dari dunia luar. Apakah pasukan ekspedisi seluruh langitnya benar-benar akan dimusnahkan di zaman kuno sialan ini? Jalan? Pada saat ini, ekspresi para kaisar sangat jelek. Di sisi lain, di wilayah luar, semua orang mulai dari kaisar surgawi hingga tentara iblis tertawa terbahak-bahak, wajah mereka mengerikan dan menakutkan, dan mereka semua menjilat lidah merah mereka. Karena bala bantuan dari wilayah luar, pertarungan tim tertinggi akhirnya terhenti sejenak. Kedua belah pihak berada dalam situasi konfrontatif, satu di timur dan satu lagi di barat. Tertinggi dari wilayah luar masih bisa berdiri teguh, tetapi lebih dari separuh kaisar di surga gemetar. Ledakan, ledakan. Pertempuran berhenti hanya dua atau tiga saat sebelum bala bantuan dari dunia luar tiba, dipimpin oleh dua kaisar iblis suci. Dalam hal tingkat budidaya, mereka masih di atas kaisar Huang dan Hongyan. Dewa iblis berdiri di langit, dan di samping mereka, ada tiga kaisar iblis surgawi dan enam kaisar iblis surgawi. Makhluk tertinggi dari alam luar bergabung bersama. Tiba-tiba, ada kilat dan guntur di langit dan bumi, semuanya dihubungkan oleh paksaan dunia luar, dan iblis-iblis yang menggelinding juga terhubung, membentuk tirai awan yang menutupi langit, menutupi matahari dan bulan tanpa cahaya. Ledakan, ledakan. Bahkan sebelum perang dimulai, dunia sudah berada dalam kekacauan. Para kaisar surga dan makhluk tertinggi dari dunia luarlah yang saling berhadapan. Tidak sulit membayangkan hasilnya, para kaisar ketakutan dan merasa lemah. Lihatlah para kaisar di surga, semuanya bergoyang, berlumuran darah, dan tubuh para kaisar berlumuran darah, lihatlah makhluk tertinggi di dunia luar, mereka seperti monumen. Dalam pertempuran ini, pemenangnya diketahui tanpa harus bertarung. Terlepas dari keadaan kedua belah pihak, atau susunan pemainnya, outline benar-benar akan menghancurkan surga. Namun, masih ada harapan. Dan harapan ini, selain Yechen, adalah dunia jalan taiko. Begitu kekacauan terjadi, kemungkinan besar akan terlibat ke segala arah. Dengan cara ini, seseorang dapat melarikan diri. Tubuh suci kekaisaran itu menarik. Iblis suci kaisar Dao tersenyum pelan dan menatap di huang. Matanya yang lucu tertuju pada Hongyan. Matanya yang berwarna darah penuh kesuraman dan kekejaman. Ada kenalan lama di mana-mana, tapi sayang sekali kedua belah pihak. Agresif. Beri kamu kesempatan untuk menyerah padaku. Suara itu muncul lagi, datang dari iblis suci lain dari jalan kaisar, memutar lehernya dengan gembira. Itu tidak hanya menyeramkan, tetapi juga memiliki sifat yang aneh dan iblis. Melihat mata si cantik, sulit untuk menyembunyikan kecabulan. Setelah sekian lama menjadi seorang kaisar, saya belum pernah mencicipi rasa tubuh suci kaisar. Hongyan tidak bisa berkata-kata. Ketidakpeduliannya yang dingin adalah jawaban terbaik. Semua makhluk hidup memiliki obsesi, begitu pula yang maha tinggi. Setelah Anda memilih pendirian, itu tidak akan pernah berubah lagi. Hidup atau mati, Anda tidak akan mengeluh, tidak ada penyesalan. Pengadilan Kematian Iblis suci dari imperial Dao mencibir dan menjadi yang pertama menyerang. Dia menatap keindahan, cahaya nafsu dan jahat di matanya bahkan lebih kuat. Dia juga seorang master yang menyukai keindahan. Gerakannya adalah sebuah sinyal. Membunuh Makhluk tertinggi dari alam luar bergerak, dan makhluk tertinggi datang dari langit, menyapu bersih iblis-iblis di langit, wajah ganas mereka lebih suram daripada iblis. Bertarung Para kaisar surga juga bergerak. Meskipun aura mereka lemah, semangat juang mereka tinggi. Mereka telah berjuang sepanjang jalan. Mereka belum pernah melihat adegan besar. Yang terburuk adalah salah satu dari mereka akan mati. Apapun yang terjadi, nama Zutian tidak bisa dilemahkan. Ledakan Ledakan Itu masih pertarungan tim, eksklusif untuk kedua belah pihak. Alam luar bergerak dari barat ke timur, dan langit bergerak dari timur ke barat. Sebelum pertempuran dimulai, langit runtuh dan bumi hancur, dan ada visi kehancuran. Titik Pada saat ini, suara mendengung mengguncang seluruh hutan belantara. Bahkan sebelum suaranya jatuh, tombak perang emas terlihat, datang dari akhir zaman dahulu kala, diwarnai dengan keabadian, diukir dengan keabadian, dan membawa kekuatan penghancur. Engah Cahaya berdarah dari jalur kekaisaran tiba-tiba muncul, dan iblis suci bergegas menuju Hongyan. Dia tidak tahu kemana dia mengikuti, dan dipaku ke langit dengan tombak. Kaki dan kakinya menggapai-gapai, tetapi dia tidak bisa bebas. Ini para supremus domain luar yang berada di tengah pertarungan berhenti secara kolektif. Terlihat sepasang mata iblis menatap ke langit yang kosong, dengan ekspresi ngeri dan hati gemetar. Itu adalah iblis suci di puncak Kaisar Agung. Dia mampu membunuh Kaisar Surga pada puncaknya, dengan budidaya dan kekuatan tempur seperti itu, tetapi dia dipaku oleh tombak. Betapa buruknya orang yang melakukan tindakan itu? Apakah dia dianggap sebagai Kaisar kehancuran? Katakan saja, keberuntungan surga masih ada. Semua Kaisar tertawa melihat kekuatan tombak perang emas dan gaya mempesona di atasnya, siapa lagi yang bisa berada di sana selain Ye Tiandi, Kaisar segala surga? Itu datang pada waktu yang tepat. Para dewa menarik nafas dalam-dalam. Entah kenapa, mereka merasa nyaman saat mendengar nama Ye Chen. Ada kepercayaan yang ditanamkan bertahun-tahun yang lalu. Selama Kaisar ke-10 Dacu ada, dia bisa stabil. Tetap pada posisinya. Ah! Jeritan dan ratapan iblis suci menusuk. Dia dipaku di sana dan tidak bisa melepaskan diri. Dia sepertinya telah menjadi manusia berdarah. Yang disebut alam, garis keturunan, hukum, kekuatan magis, semuanya telah menjadi hiasan. Titik. The Outer Domain Supreme ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Tombak perang itu terlalu menakutkan, cemerlang dan penuh kekuatan penghancur. Dia tercengang melihat iblis suci puncak, berubah menjadi kabut darah inci demi inci, dan akhirnya berbalik. Menjadi abu. Mendesis. Para Supremus Domain luar semuanya tersentak dan mundur bersama. Hanya dengan satu serangan tombak, iblis suci puncak terbunuh. Lawannya sangat menakutkan sehingga mematahkan inti keterkejutan. Fakta membuktikan bahwa menantu perempuan yang ingin berendam dalam ekaristi harus membayar mahal. Ini benar adanya. Para dewa dan jenderal berbicara dengan tulus dan tulus. Belum lagi yang tertinggi wilayah luar, bahkan hati mereka bergetar ketika melihatnya. Bagaimana lagi mereka bisa mengatakan itu adalah kaisar Yetian? Dia mendominasi, dan dia akan membunuh yang tertinggi dengan satu serangan. Malu. Kaisar di surga tertawa datar, kami telah bertarung begitu lama, tetapi kami belum mampu membunuh kaisar, Anda benar-benar hebat. Pertemuan tatap muka membunuh iblis suci puncak. Tubuh suci tingkat kaisar surgawi ini memang bukan sesuatu yang disembunyikan. Itu juga seorang kaisar, jadi itu adalah yang tertinggi. Dan mereka semua adalah antek. Adapun iblis suci yang dihancurkan, dia memang pantas mendapatkannya. Jika dia harus melakukannya lagi, dia mungkin akan selamat dan sehat. Dia akan menjadi burung pertama yang ditembak. Jadi mari berbicara, tidak ada yang bisa dilakukan. Berhentilah berpura-pura, jika kamu berpura-pura terlalu banyak, kamu akan dihukum. Misalnya, ketika dia datang ke jalan taiko ini, dia dikirim ke gerbang neraka sebelum membunuh siapapun, dan bertindak apa adanya. Berarti mengirim kepala seseorang ribuan mil jauhnya. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan secepatnya. Ada juga markas surga, dia tidak perlu pergi melihatnya untuk mengetahui bahwa perang sedang berkecamuk, penguburan permaisuri telah menyebar terlalu luas, dan situasi di zaman kuno mungkin bahkan lebih buruk. Berdengung? Diiringi suara mendengung, jalan taiko berlanjut lagi. Sebelumnya, karena dua kaisar surgawi dan iblis suci menyelinap ke taiko, kelanjutan jalan taiko telah menyusut banyak. Kali ini harus dibuka kembali. Dia melewati dua pusaran air dan menghindari lautan guntur. Kembali ke lagu aslinya lagi. Perjalanan ini tidak lama. Hanya butuh setengah hari untuk terhubung ke jalan taiko di seberang. Terlebih lagi, tanpa ada orang luar, mereka melihat banyak kerangka. Dewa perang dan yang lainnya mengumpulkan banyak kerangka. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal dewa dan menguburkan mereka di tanah ini. Setelah istirahat hanya seperempat jam, perjalanan dimulai kembali. Selama berhari-hari setelah itu, jalan taiko dipenuhi dengan auman yang terus-menerus, baik auman yang terus-menerus, atau fluktuasi pertempuran, saat mereka dibuka dan diserang serta dibunuh di sepanjang jalan. Meskipun tidak ada permaisuri, di bawah kepemimpinan Yechen, pasukan ekspedisi seluruh surga tidak terkalahkan, tidak hanya mereka mengikuti banyak rute, tetapi mereka juga membunuh makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia. Tentu saja, harganya juga mahal. Selama pertempuran ini, belum lagi para kaisar, bahkan Yechen tidak dapat bertahan lagi. Luka lama tidak disembuhkan, tetapi luka baru ditambahkan. Dia tidak pernah kembali ke kondisi puncaknya dan kelelahan lagi dan lagi. Kitua, seberapa jauh jaraknya? Setelah bertahan berhari-hari, kaisar kera kecil akhirnya bertanya dengan suara pelan, pasti ada batasan waktunya, jika terus seperti ini, semua orang harus berbaring, kekuatan dewa kaisar juga terbatas. Menutup Sebelum Yechen bisa menjawab, dia mendengar Xing Tian tersenyum. Hou Yi tidak membantahnya. Mereka semua berasal dari zaman kuno dan pada dasarnya mengetahui beberapa jalan. Kaisar lain melihat ketiadaan dan kesiasian. Mereka menjadi semakin kacau. Semakin kacau, semakin dekat jaraknya. Itu hanya masalah waktu. Para dewa akan menarik nafas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Ini dekat, kata Permaisuri. Tapi masih sangat jauh. Mereka tidak tahu apakah dekat yang disebutkan oleh dewa perang juga sejauh itu. Suara mendesing. Saat dia berbicara, Yechen berubah menjadi Dharma Kaya. Bos, lihat itu. Dharma Kaya terjerumus ke dalam hayalan. Karena sambaran petir datang dari arah berlawanan membawa daya penghancur yang dahsyat, jumlahnya tidak sedikit dan tidak mungkin dihindari. Sehingga Dharma Kaya harus melawannya. Sama seperti sebelumnya, tubuh Dharma keluar dan tidak pernah kembali. Tubuh suci meledak dan akhirnya menghentikan guntur dan kilat. Yechen melakukan ini sepanjang jalan. Setengah hari kemudian, jalan Taiko berlanjut. Pada hari kedua, bagian lain dari jalan Taiko bergabung. Dan pertempuran besar pun terjadi, dengan para kaisar terus menerobos. Di hari ketiga, jalan Taiko dilanjutkan lagi. Pada hari kelima, Yechen melewati sekelompok meteorit yang kacau dan melewati kesulitan dan rintangan untuk mencapai sisi yang berlawanan. Hari keenam. Pada hari kesembilan, seluruh jalan Taiko berdengung, dan di bawah tatapan para kaisar dan dewa, jalan itu berubah bentuk. Awalnya jalan batu, tetapi berubah menjadi jalan cahaya inci demi inci. Dunia yang kacau mulai berubah. Beroperasi secara normal, di langit dan bumi yang redup, kemegahan tiba-tiba muncul, suara misterius datang dari langit, dan penglihatan kuno saling terkait. Ini apa yang terjadi? Semua dewa dan jeneral berdiri di mulut Kuali, mata mereka bersinar terang. Tiba. Dewa perang, Hou Yi dan jeneral lainnya semuanya tersenyum lelah. Ketika mereka keluar dari hutan belantara kuno, jalan kuno belum runtuh, dan sekarang berbentuk jalan terang. Sekarang, jalan batu telah berubah menuju jalan yang terang, yang membuktikan bahwa jalan kuno telah dilanjutkan sepenuhnya, mereka telah sampai pada akhir. Oke, kalimat ini begitu inspiratif sehingga banyak jeneral tua yang begitu bersemangat hingga hampir menangis, para kaisar pun mengungkapkan emosinya, mereka harus mengatasi banyak rintangan dan kesulitan sepanjang perjalanan, namun akhirnya mereka berhasil melewatinya. Ruo Xi, Wu Lei, Chu Suan, Chu Ling Kita di sini. Kata-kata Ye Chen serak, dengan air mata masih tersisa di sudut matanya, dia mengambil langkah lelah dan naik ke langit selangkah demi selangkah, menuju puncak tertinggi Miao Miao, di mana dia akan membuka portal ke dunia kuno. Balabantuan dari surga akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.